Oke, ya halo guys, halo halo halo, balik lagi sama gue, Fikri, di game Let's Get Rich, terakhirnya guys ya. Oke, langsung aja, di video kali ini kita bakal nge-gameplay lagi ya, dan gue bakal nge-gameplay pake pendant yang kemarin kita dapet pake akunya si Zidane guys. Oke, jadi di video kali ini gue bakal nge-test pendant ufo drawing equipment, dia skillnya kayak awaken pi, cuma persentasenya 30% doang, si awaken pi itu persentasenya sampai 76% kalo gak salah, jadi ada selisih 45%an, dan itu sangat-sangat gede sekali guys. Gue gak tau apakah pendant ini bisa diharapkan, karena memang persentasenya kecil banget ya, dan untuk kartunya gue pasangin ke awaken lilit. Jadi gue maunya ketika dia udah dorong lawan, terus lawannya dikontrol guys, jadi bisa langsung kombo 2 attack sekaligus. Yaudah, semoga aja ya. Disini gue bawa helm defense, bawa spaceship, bawa pendant terbaru, sama bawa counter attack jetpack, jetpack yang warna kuning. Oke, semoga aja bisa, gue gak bawa black hole karena bakal main di map black hole ya, mapnya si awaken vera. Dan langsung kita start aja. Oke, tolong ketemu lawan yang paling GG, jangan, ecek-ecek jangan lah, tolong yang GG lah. Oke, kita sekarang ketemu sama white luna guys. Dan gue dapet giliran pertama ya. Gue bakal langsung coba skill dari si pendant terbarunya. Bakal ambil 10. 10-nya dapet. Loncat spaceship. Nah. Oh, tadi gak nyala tuh guys. 30% ketika tiba di area aku ya. Berarti tadi gak nyala ya. Percobaan pertama gagal. 12. 12-nya dapet. Loncat. 9. 9 deh, 9. Loncat. Nah. Nah. Pendant barunya nyala. Percobaan kedua berarti ya. Dan kita bisa langsung pindah. Gue bakal langsung loncat ke Jupiter aja. Landmark gak? Nah. Auto landmark-nya juga nyala. 75% guys. Dan sekarang si Luna jalan ambil double 2. Jalan ambil double 2. Kemana? Oke. Menang sekali. Menang lagi. Menang aja 3 kali. Menang, menang. Biar udah. Beres. Nah. Bagus. Dia gak bakal jalan lagi ya. Gue gak peduli loh. Marble yang dia punya itu gue gak peduli. guys. Karena sekali attack ini bangkrut pasti. Gue bakal ambil 4 dulu. Empatnya double. Dan panggil semua lawannya nyala ya. Bisa kalian lihat. Ini bener-bener. Mantep banget pokoknya. Gue bakal langsung pindah ke Pandora aja. Bakal langsung pindah ke Pandora. Oh alah. Gak nyala loh skillnya. Dua belas. Oh dapetnya sepuluh. Yaudah kontrol aja kontrol. Ih gak nyala loh kontrolnya. Astaga dia bawa itu lagi. Cuma gak apa-apa sih. Kita gak main magnet. Percuma guys. Nah gue bakal nyoba nih ya skillnya nih. Kita bakal manfaatin buat bangkrutin dia. Oke. Ufo. 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 Nah. Ufonya nyala lagi. Gue gak tau kenapa ya. Apa karena Pandora baru atau gimana. Tapi kan ini presentasinya kecil gitu guys. Kok bisa-bisanya nyala mulu ya. Sobek. Ah. Udah dia bangkrut berarti nih. Oh masih ngelohan. Eee. Empat. Empatnya dapet. Lempar lagi. Tuh. Nyalah lagi kan ya. Padahal cuma. Eee. Berapa? 30% doang. Mungkin karena efek pendan baru ya. Jadi masih lagi bagus-bagusnya presentasinya guys. Ya Allah. Bener-bener. Gak nyala anjir. 3. 8. 8. Oh tadi spaceshipnya gak nyala ya. Makanya gak bangkrut. Kali 4. Tuh. Gila kan. Nyalah lagi kan ya. Parah banget. Nyalah terus loh. Ya kali-kalian gue gak nyala-nyala lagi. Nah. Iyalah. Susah banget bangkrutin itu loh. Ah. Bangkrut. Astaga naga. Bener-bener. 9. Parah. Ini kenapa kontrol gue kagak nyala-nyala ya. Iya anjir kontrol gue kagak nyala-nyala. Ini tinggal sekali setut lagi loh. Sumpah. Oke. Jalan lagi kemana? Aduh. Untung. Oh iya iya. Tadi nge-growth skillnya guys. 65% ya skill si Lilith. Ah. Aduh. Loncat. Ma. Ya Allah. 95% loh Lilith. Bener-bener anjir. Berapa ya? Dua. 95% nge-growth anjir bisa-bisanya. Ah bagus. Oh. Gue ngerti. Kita langsung kali-kaliin aja guys. Astaga kontrolnya kagak nyala-nyala lagi si Dewa nih. Ah. Cuma pasti masuk sih dia. Pasti sih masuk kayaknya. Ayo. Nah kan pasti masuk kan. Dan pasti bangkrut guys. Karena area-nya udah di kunci-kunci ya. Bangkrut dia. Oke. Di gameplay kali ini kita berhasil menang lawan White Luna. Dan gue lanjut ke gameplay berikutnya. Oke. Oke. Kali ini gue ketemu sama Awakened Vera. Kita dapet giliran pertama. Dia bawa pendant anti-anti satu kali guys. Gak apa-apa. Gue bakal ambil 10 dulu. 10-nya dapet. Enak banget lawan Awakened Vera nih. Gue gak takut lagi kalo makin lilit. Soalnya dia curang anjir cheatnya. Bisa nge-counter Awakened Vera. 9. Ya dapetnya 11 lagi. Nyala. Yah gak nyala loh. Oke dia jalan ambil 10. Kali 4-nya dapet. Cuma bebas sewa. Random landmark kita nyala. Di 12 ya nyalanya. Jalan lagi ke 11. Kayaknya gue bakal ambil 12 dulu. 12. Oh yaudah gak apa-apa deh. Terus ambil 4. Gue bakal coba ngetek di. Ya Allah. Loncat. Ah. Gak nyala loh ah. 12. 12 dong. Pindah pindah pindah. Ah. Mampus. Mampus kau. Keluar lagi. Oke. Ah. Pindah. Oke skillnya nyala guys. Cuma percuma ya. Kita gak lagi berdiri di landmark kita. Gak usah. 2. Oke gue bakal coba bangkrutin pake caranya si pendant terbaru. Jadi bakal bangun disitu. Gue taruh 4. Kita ambil 4. 4 nya dapet dan double. Ini berarti Veranya bisa langsung bangkrut. Kontrol. Nah. Panggil semua lawannya nyala. Bolongnya bakal gue taruh di bulan. Yah. Aduh. Ah. Pindahkan berarti. Nah. Dia kena kombo berarti ya. Iya gak sih. Yah lupa loh. Kenapa black hole nya diganti. Oh. Untung masih punya kontrol. Yah kita. Salah anjir gue. Iya salah kita. Bebas sewa lagi si dewa. Ada penjara gak sih? 12. Keluar. Ah 4. Oke. Pindah lagi. Yaudah gue kontrol dulu deh. Gak apa-apa guys. Berarti ngamuknya nyala ya. Astaga. Kok mau ngikutin kayak gameplaynya Wiwit. Anjir itu nyala mulu loh. 35%. Bener-bener ih. Sumpah lah. Nyala mulu anjir. Oke. Ah 12. Bagus. 8. Nyala. Nah. Nah. Akhirnya. Akhirnya. Gue taro situ guys. Kita bakal pindah ke situ aja. Pokoknya harus aktif. Anjir gue gak mau tau. Iya harus aktif. Gue gak mau tau game. Sumpah loh. Kalau gak nyala loh. Nah. Nge-grade juga loh. Oke. Kontrol. Aduh gak kontrol lagi. Yaudah situ deh. Oke. Awak and Vera sekali setut lagi. Bangkrut guys. Sumpah. Semoga ya. Nah mantap. Kayaknya udah bangkrut. Gue bakal ambil 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa ya? 8, 8. Bagus. Pendan baru. Allah wakban. Gak ada yang nyala satupun. Tarik. Ih. Gak nyala loh tariknya. Ah. Oke. Waduh kita bisa kena attack kan jir. Iya guys. Bisa kena attack guys. Kambing. Kelamaan kita mainnya. Pasti bebas sewa lagi. Tuh kan. Mampus. Gak jadi lu manggil kan. Pindah lu situ lu. Oke. 12. Ini berapa? Bodo amat deh 12. Gak apa-apa. Kita berkorban aja. Ah. Mampus. Kontrol. Allah wakbar. Kenapa sih lu gak nyala-nyala itu lu? Ya bener-bener banget sih. Ah. Jangan bebas sewa. Susah-susah. Kalo ini susah. Pasti kena tendang gua anjir. Parah banget. Gak nyala tadi kontrolnya. Atau udah bangkut si Fera. Bangun dimana lagi gua nih. Bingung anjir. 12. 12. Sembilan. Bagus. Kontrol. Nah. Gitu lu dari tadi. Aduh. Oke. Di gameplay kali ini kita berhasil menang lawan Awaken Fera ya. Udah. Susah banget sumpah. Bangkrut dia pasti. Nah. Yaudah. Gitu aja gameplay kali ini dari gua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gua yang selanjutnya guys. Oke. See you. Jangan lupa like, di komen, dan di subscribe.